Jokowi bertindak waktu umat katolik di Riau dilarang mendirikan gereja beragama. Karena ini bertentang dengan Indonesia sendiri. Lalu Undang-Undang RI 30199 mengenai hak asasi manusia di zaman Habibie dulu. Tertulis satu, setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu. Dua, negara menjamin kebandingan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu. Jadi kalau kita perhatikan tidak ada kalimat bebas meninggalkan ganti agama, tidak ada. B, dasar erikis menurut agama katolik. Sebelum konsilifatikan kedua tahun 1962 ada aturan sebagai berikut. Tidak saya bacakan, tapi saya tulis supaya ini sebagai bukti. Lalu sejak konsilifatikan kedua, sejak tahun 1992, inti persoalan bukan lagi benar atau salah, melainkan hak asasi manusia untuk memerlukan bebas menerima kebenaran. Jadi, ini penting dengan ini dihindari pertengkaran agama mana yang benar. Bukan itu, soalnya bukan benar atau salah, tapi kebebasan manusia. Maka B, dokumen bernama Dignitatis Humanae. Dokumen pendasar yang merumuskan hak manusia mempunyai kebebasan agama. Disebut Dignitatis Humanae. Lalu sekarang saya jelaskan itu. Karena ini dokumen terbaru yang dalam gereja katolik merumuskan, menyatakan kebebasan agama. A, keterangan beberapa data formal. Jadi, ini saya libatin saja. Kalau mau tahu proses terjadi di dokumen itu, baca di sini. Tidak perlu saya. Ini tidak menyangkut isi, melainkan menyangkut hal-hal sampai terjadi dokumen seperti itu. B, beberapa negara katolik waktu konsilifatikan kedua itu. Jadi, ada negara-negara yang mempunyai agama resmi. Nah, saya sebut, tidak saya sebut. Satu, dua, tiga, empat, lima. Jadi itu, Portugal, Spanyol, Italia, Haiti, Columbia. Sekarang sudah tidak. Lama dan baru. Jadi ini, dokumen ini rame karena kontroversial, senjata, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Lalu, gereja mengatakan, gereja sekali mengenal perkembangan. Nah, ini termasuk perkembangan ajaran itu. B, posisi resmi gereja katolik. Jadi, kalau ditanyakan, pendapat gereja katolik yang resmi mana? Kalau saya katakan resmi, bukan orang tertentu, kelompok tertentu, lembaga tertentu, Tetapi, yang dapat dipegang sebagai ajaran katolik. Isinya begini. A, pengertian hak atas kebebasan beragama. Tertulis dalam Dignitatis Humani, artikel 2. Satu, manusia, baik sendirian, ataupun bersama orang lain, baik privat maupun publik, adalah bebas. Jadi, kita lihat empat hal. Sendirian, bersama orang lain, privat, dan publik. Dua, dalam hal apa? Dalam hal kebebasan dari pihak perorangan, kelompok masyarakat. Instansi kuasa yang resmi, jadi tidak boleh diganggu, dihambat oleh orang perorangan, oleh kelompok dalam masyarakat, oleh instansi kuasa yang resmi, tidak boleh. Begitu tinggi mendasaran. Tiga, bebas untuk apa? Bebas, tidak dipaksa, berbuat melawan hati nurinya. Lalu juga, tidak dihambat, dihalang-halangi, berbuat sesuai dengan hati nurinya. Jadi, dia bebas untuk tidak dipaksa melawan, untuk berbuat menurut. Empat, dalam tatanan juridis masyarakat, hak akan dibebas ini harus menjadi hak sipil. Jadi, setiap orang di Indonesia, BNI, hak sipil, berhak, tidak boleh dihalangkan oleh siapapun juga. Lima, hak atas kebebasan agama ini, juga berlaku bagi orang yang tidak memenuhi kewajiban mencari kebenaran. Jadi, orang mencari kebenaran bukan siapapun. Enam, dasar alasan dalam martabat pribadi manusia. Setiap manusia mempunyai harkat dan martabat. Hal ini bisa dibuktikan baik menurut wakiu sabda alat, maupun menurut pemikiran akal budi manusia. Dari sudir manapun, ia bebas. Lalu, B, korporatif. Korpus berarti tubuh, kodrat sosial. Di hambat, itu kelompok yang bebas. Di hal lima, itu keluarga. Di hal dua pulas, tiga pulas, gereja katolik sendiri bebas. Sudah.